Assalamualaikum Puan dan Tuan Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal ramah, terdidik, dan berakal Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan terhormat Profesor Suteki dan teman-teman yang kami banggakan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas materi terkait dengan teori hukum untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri terkait dengan teori hukum dalam dunia ilmu, teori ini menempati kedudukan yang penting teori ini memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik teori ini memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang kita bicarakan teori ini sendiri merupakan seperangkat konstruk atau konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gila itu nah, teori ini memiliki batasan-batasan di mana batasan-batasan tersebut mengandung tiga hal yang pertama, sebuah teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling terhubung selanjutnya, suatu teori menjelaskan fenomena dan yang terakhir, suatu teori itu menyusun antar hubungan seperangkat variable yang dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskrisikan oleh variable-variabel itu dalam pandangan Carl Raymond Popper teori ini harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan yang setelah dengan hal itu pergembangan suatu teori harus mengalami uji kritis di mana teori itu nantinya akan memiliki sifat yang objektif dan dapat diuji oleh siapapun pengujian ini dimaksudkan agar suatu teori ini dapat ditumbangkan ketika suatu teori dapat bertahan dalam pengujiannya teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang objektif dan praktis kemudian Hans Kelsen juga menyebutkan bahwa teori ini teori hukum akan menjelaskan definisi sungguhnya dari hukum dan menyikirkan objek penjelasan yang tidak ada sanggup pautnya dengan hukum pendapat ini berusaha untuk menjelaskan makna hukum yang sebenarnya dan eksistensi keberadaannya kemudian Freitman juga berpendapat tentang teori hukum yaitu bahwa teori hukum ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara si filsafat hukum di satu sisi dan disisi lain tentang teori politik disiplin teori hukum ini tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri kemudian Ian McLeod juga memiliki pandangan bahwa teori hukum adalah satu yang mengarah kepada analisis teoretik secara sitematis terhadap sifat-sifat dasar hukum aturan hukum ataupun institusi hukum secara umum kemudian materi tentang natural law yang akan dibahas oleh rekan saya Helga untuk waktu diperciwakan baik terima kasih atas kesempatannya selanjutnya adalah terkait dengan natural law sebagaimana namanya konsep tentang kealaman merupakan pusat perhatian aliran ini yang dimaksudkan oleh alam sendiri adalah meresapi alam semesta yang dikenal sebagai bentuk akal prinsip hukum alam berasal dari sifat intelektual manusia yang menginginkan suatu masyarakat penuh damai doktrin terkait hukum alam adalah bagian dari sebuah konsep yang dapat dikatakan kuno mengenai alam dimana dalam dunia ini tidak hanya dianggap sebagai suatu panggung keteraturan dan pengetahuan tentang alam dan bukan sekedar keteraturan seperti itu hukum alam ini merupakan akal pikiran karena dibangun oleh akal dan sifat rasional yang dapat diterima oleh manusia ada yang menyebut bahwa hukum alam ini merupakan hukum eksternal yang tidak diciptakan karena ada sejalan dengan adanya dunia akhirnya hukum alam ini dianggap sebagai sebuah hukum moral seperti itu selanjutnya hukum alam sebenarnya tidak dapat universal untuk segala ruang, keadaan, dan waktu karena akal manusia pun berbeda antara satu dengan yang lainnya beberapa ahli seperti Il Herring menolak bahwa hukum alam ini berlaku untuk semua bangsa veteran Russell juga pernah mengatakan bahwa hukum alam karena sifat alaminya itu memaksa setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau hartanya dari serangan meskipun dengan tindakan kasar seperti membunuh namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum alam ini merupakan sumber terpenting dari material hukum hukum alam sebenarnya terdiri atas prinsip material hukum yang tidak bergantung pada kemauan manusia saja tetapi juga berasal dari alam dan dengan demikian merupakan dasar dari adanya suatu hukum positif mungkin bisa di next slide hukum alam sesungguhnya adalah sebuah konsep yang mencakup banyak teori bias mengatakan bahwa hukum alam dapat dimaknai sebagai berikut yang pertama adalah ideals which guide legal development administration merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya kemudian bias juga mengatakan bahwa hukum alam adalah a basic moral quality in law which prevents a total separation of the is from the elf artinya suatu dasar hukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya ada selanjutnya bias juga mengatakan bahwa hukum alam itu adalah the method of discovering perfect law atau dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna selanjutnya bias juga mengatakan bahwa hukum alam itu adalah the content of perfect law deductible by reason artinya isi dari hukum yang sempurna dan yang dapat diedukasikan melalui akal dan yang terakhir dia juga mengatakan bahwa hukum alam adalah necessary condition for the existence of law suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran suatu hukum ditambahkan pula bahwa hukum alam adalah metode untuk mengkritik hukum yang sedang berlaku mengkritik prosedur dan praktik hukum yang sedang berlaku selain itu juga sebagai alat untuk memperbesar keyakinan atau justifikasi atau legitimasi terhadap hukum yang sedang berlaku dan selanjutnya mungkin bisa di next lagi dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum alam dapat dibedakan ke dalam hukum alam sebagai sebuah metode dan hukum alam sebagai sebuah substansi dimana sebagai sebuah metode hukum alam merupakan teori yang tertua dan terkenal sejak zaman kuno hingga abad pertengahan hukum alam memusatkan dirinya pada usaha untuk menemukan metode yang dapat dipakai untuk menciptakan peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan sementara itu sebagai sebuah substansi hukum alam berisi norma-norma dengan anggapan ini orang dapat menciptakan sejumlah besar peraturan yang dialirkan dari beberapa asas absolut seperti hak asasi manusia demikian saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih Halga atas penyampaian materinya selanjutnya akan dibahas oleh akan saya Karelina untuk Karelina waktu dipersilakan baik selanjutnya saya akan membahas mengenai teori hukum alam atau the natural right atau natural law dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles Aristoteles membagi hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif yang dengannya suatu negara dijalankan sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia akan tetapi pemikir setelah nyala yang mengembangkan lebih jauh mengenai teori hukum alam ini seperti kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius dalam retorika, Aristoteles mencatat bahwa selain hukum khusus yang oleh setiap rakyat ditetapkan untuk diri mereka sendiri yang artinya dibuat oleh manusia sendiri juga ada suatu hukum umum yaitu yang sesuai dengan alam oleh karena Aristoteles yang paling banyak menulis mengenai teori hukum alam ini itulah sebabnya mengapa Aristoteles sering disebut sebagai bapak teori hukum alam boleh slide selanjutnya selanjutnya mengenai teori hukum alam rasionalistis tokoh teori hukum alam rasionalistis adalah Hugo de Grot atau sering disebut sebagai Grotius Grotius ini menentang teori hukum alam teologis yang diajarkan oleh Thomas Aquinas karena menurutnya prinsip-prinsip hukum alam berasal dari akal intelektual manusia prinsip-prinsip hukum alam terlepas sama sekali dari perintah Tuhan dan Tuhan pun tidak dapat merubahnya Tuhan hanya merupakan kaos remota atau sebab yang jauh dari hukum alam sebab Tuhan hanya pencipta manusia dan rasio manusia selanjutnya manusialah yang menjabarkan prinsip-prinsip hukum alam dari akal manusia sendiri lalu menurut Grotius prinsip hukum alam utama dalam hukum internasional ialah fakta sun servanda atau perjanjian adalah mengikat teori hukum alam yang rasionalistis ini juga merupakan dasar dari pandangannya tentang mare liberum atau lautan bebas selanjutnya saya kembalikan kepada moderator baik selanjutnya akan dilanjutkan oleh muis untuk waktu dipersilakan baik terima kasih moderator saya disini akan menjelaskan tentang natural law menurut Thomas Aquinas natural law atau hukum alam sedangnya mengenal dua aliran besar dalam perkembangannya yakni teologis dan metafisis dan pada kalangan teologis ini diwakil oleh pemikir ternama dia bernama Thomas Aquinas Thomas Aquinas sendiri adalah seorang filosof terbesar pada aliran sekolastik pada abad pertengahan Aquinas merumuskan hukum sebagai peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya dan karena dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan maka seluruh masyarakat dunia diatur oleh akal ketuhanan sehingga hukum ketuhanan adalah yang tertinggi bisa di next slide-nya kemudian Aquinas membagi hukum setidaknya menjadi empat macam yakni Lex Eterna Lex Naturalis Lex Divina dan Lex Humana Lex Eterna sendiri adalah rencana pemerintahan sebagaimana dibuat oleh sang raja diraja ia adalah akal keilahian yang menuntun semua gerakan dan tindakan dalam alam semesta tetapi tidak ada manusia yang sebenarnya mampu untuk menangkap Lex Eterna dalam keseluruhannya orang hanya bisa menangkap sebagian daripadanya melalui akal pikiran yang dianugrahkan oleh Tuhan kepadanya bagian yang dapat ditangkapnya ini disebut dengan Lex Naturalis Lex Naturalis ini memberikan pengarahan kepada kegiatan manusia melalui petunjuk-petunjuk umum petunjuk paling dasar adalah bahwa yang baik harus dilakukan sedang yang buruk itu dihindari mengenai apa yang baik Thomas mengaitkannya kepada apa yang merupakan kecenderungan alamnya pada manusia yang dibaginya menjadi empat yang pertama insting manusia untuk memertahankan hidupnya kedualah daya tarik antara kedua jenis selamin dan hasrat untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kemudian ketiga manusia mempunyai hasrat alamnya untuk menolak Tuhan dan kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan dan yang keempat manusia ingin hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu adalah suatu hal yang alamnya pada manusia untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup bersamanya pada filsafat Thomas Sapuinas Lex Eterna ini mengandung asas-asas yang abstrak dengan disertai petunjuk-petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya fungsi ini dijalankan oleh Lex Divina yaitu yang tercantum dalam kitab-kitab suci dan tercantum dalam perjanjian-perjanjian baru serta lama yang terakhir adalah Lex Humane yang maksudnya adalah akal menjadi sumber utama dalam hukum yang menjelaskan dalil-dalil dari akal hukum yang tidak diterima akal yang bertentangan dengan norma alam tidak dapat disebut sebagai akal yang bertentangan dengan norma alam tidak dapat disebut sebagai hukum melainkan sebagai hukum yang menyimpang baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator baik, terima kasih Mois untuk sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan jawab pertanyaan dari saudara Aziza untuk saudara Hilga apa sebenarnya hakikat hukum alam itu dan mengapa ia muncul setelah mencari informasi mengenai hal ini dari beberapa sumber hukum alam pada dasarnya adalah sebuah hukum yang bersumber dari alam semesta dan prinsip-prinsip kebaikan akal yang umum munculnya hukum alam adalah salah satu teori hukum yang telah muncul sejak lama ketika mencari pengertian hukum alam maka kita juga akan mempelajari terkait perkembangan umat manusia dalam menemukan keadilan yang sejatinya mereka butuhkan pertanyaan dari saudara Wahyu untuk saudara Wardah selain teori hukum alam rasionalis apakah ada klasifikasi teori hukum alam lainnya setelah mencari informasi mengenai hal ini dari beberapa sumber selain teori hukum alam rasionalis ada teori hukum alam klasik yang tokoh-tokohnya merupakan para filosof Yunani kuno yang terdiri atas Zeno, Socrates, Plato, dan Aristoteles kemudian ada teori hukum alam teologis yang didominasi oleh Thomas Aquinas tanyaan tadi menutup sesi tanya jawab dan sekarang kami akan membacakan kesimpulannya yaitu teori hukum pada dasarnya sangat penting karena teori secara omong berfungsi sebagai sarana untuk bisa merangkum dan memahami suatu isu atau masalah secara lebih baik teori hukum sendiri nantinya akan menjadi landasan bagi setiap orang yang mempelajari hukum untuk lebih memahami hukum secara sistematis hukum alam merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal hukum alam atau hukum kodrat sebagai salah satu aliran dalam hukum mempertanyakan sebuah kegelisahan yang khas yakni bagaimana jika undang-undang tidak ada bagi pengarut hukum kodrat ataupun hukum alam mereka mempercaya bahwa hukum akan muncul dengan sendirinya kalaupun keributan dan ketidak ketibaan akan melanda suatu saat nanti misalnya hukum akan terpanggil untuk merajut kesemerawutan itu menjadi keteraturan kami sudah sampai pada presentasi kali ini saya mewakili anggota kelompok saya meminta maaf jika ada kesalahan kata yang terucap dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati